Halo lor, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam lor Oke, kali ini ketemu lagi dengan Pondok Custom Sekarang, kali ini kita akan, apa ya Mempraktekan daripada pengecatan sebuah plastik ini lor Ini adalah plastik sejenis, plastik PVC Cover kenal pot Ini juga pada bodi kasar, pada metik, biasanya pakai ini Kenapa kita harus pakai dasaran dulu sebelum naik cat Itu karena cat ini, eh cat ini, apa jenis ya Media ini kalau di cat itu seringkali gampang copot Alias pre-till DUDW Jadi, untuk bisa lengket itu harus pakai dasaran yaitu menggunakan PP plastik primer Fungsinya untuk membuat peliket ini bahan menjadi lengket dengan epoksinya Seperti produk baru dari DITON ini Ini adalah DITON premium, PP plastik primer Ini digunakan untuk dasaran sebelum kita naik epoksi Jadi, itu akan membuat bahan media plastik ini peliket Itu jadi lengket dengan epoksinya Oke, langsung kita praktekan bagaimana caranya Oke, lor Kita praktekan Karena ini media plastiknya ini masih baru Ini model aku mau tupu ini Nah, sementara Jadi, kalau yang baru ini tidak perlu di Tidak perlu dicuci atau di amplas ya Tidak apa-apa, karena masih baru Kalau yang sudah lama itu wajib dicuci dulu Atau amplas halus itu untuk menghilangkan bekas minyak yang mungkin menempel pada media ini Ini kita menggunakan PP plastik primer dari DITON premium Kodenya itu 9100 bintang 3 Apa ini artinya benar Sekarang enak sekali PP primer sekarang sudah ada model semprot ini Jadi, semua bisa meski tanpa kompresor Kita semprotkan pelan-pelan Ini tipis-tipis saja bisa Itu kan Jadi, tidak perlu dicuci kalau masih baru ini Itu kue lah, murah ini Seperti ini Jadi, fisiknya nanti akan berubah warnanya seperti ini Ini kalau disentuh itu model seperti lengket Bereaksi Jadi, media ini bereaksi dengan PP plastik primer Kita ulangi lagi Sekali lagi Nah, seperti ini cukup ya Jadi, media ini sudah siap untuk kita lapisi dengan epoksi Karena ini nanti sebagai perkat antara plastiknya dengan epoksinya Kita tunggu 10 menit sampai 15 menit ya Biar agak nyesep Bahannya agak nyesep Jadi, catnya nanti tidak gampang pre-deal Tidak gampang pre-deal Ya, lor ini sudah 10 menitan Kita cedahnya Ini sudah seperti agak meresap ya Bisa lanjut kita menggunakan Epoxy Kalau disini saya pakai Primer grey punya diton juga 9,1,20 Kalau mau pakai cat NC kalengan itu bisa juga Untuk epoksinya Kita akan semprotkan bahan ini Tipis saja, tidak usah tebal-tebal Ini karena apa? Karena kalau ketebalan itu kemungkinan retaknya juga akan semakin besar Seperti ini Kita tunggu sampai kering Jadi, kalau mengecat bahan seperti ini Tidak perlu tebal-tebal Untuk menjaga supaya tidak gampang lepas Tipis-tipis saja, biar aman Karena ingin menyamakan dengan warna bodi Warna kemarin yang bunglon ini Saya juga akan cat bunglon pada media ini Kita kasih dasaran hitam seperti kemarin Kita semprotkan secara merata Setelah ini kita keringkan Nanti kita akan lanjutkan dengan menyemprot dengan menggunakan warna utama yaitu warna bunglonnya Kita tunggu sampai kering dulu Lalu kita semprot dengan warna bunglon Karena penasaran dengan hasil bunglon yang disemprot dengan clear dove Maka kali ini bunglonnya akan langsung saya semprot menggunakan clear dove Lalu ini saya tidak harus menunggu kering Langsung saya semprot menggunakan clear dove Penasaran hasilnya nanti bagaimana ya lori Kita tunggu setelah kering Ini kalau masih basah memang terlihat glossy Seperti ini Kita tunggu kering dan lihat penampakannya setelah kering Ya inilah lor hasilnya setelah di finishing dengan menggunakan clear dove Jadi memang warnanya tidak semewah dengan pakai clear glossy ya Tapi ini hasilnya cukup menawan nih Terlihat kokoh Ini siap kita pasang disini Waduh kenal potnya busik Wah kenal potnya ini juga harus dicat ini lor Kita cat besok ya Cat kenal pot pakai cat tahan panas khusus kenal pot Ya itu telah tadi lor Langkah-langkah melakukan pengecatan pada media plastik Plastik PP Plastik apa pangeran? Plastik PVC Jadi media bodi kasar itu Langkah-langkahnya seperti itu ya Jadi harus tepat langkahnya biar tidak mudah gerimpil atau peritil sendiri-sendiri catnya Oke lor Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat untuk semuanya Dan mohon maaf untuk yang pertanyaan belum sempat terjawab Karena begitu banyak pertanyaan Tangan saya nanti linung Jadi main jawab HP itu linung Jadi untuk sementara Masih bisa belum menjawab banyak pertanyaan Oke lor Terima kasih sudah menonton Mohon dimaklumi Dan tetap jaga keselamatan Anda di jalan Salam satu asfal Selamat menikmati